Halo semuanya, selamat datang kembali di review reaction Kamen Rider Gatchart episode ke-28. Jadi daripada berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja. Let's go! Nah di episode sebelumnya itu, Geryon berhasil dikalahkan oleh Kotaro dengan menggunakan platina Gatchart. Hei, ini siapa nih? Renek? Oh Renge, bakalan fokus ke Renge kah episode kali ini? Oh dia ini sekolahnya tuh lagi libur, jadi liburannya ke rumah neneknya daripada pulang. Lah, ini rumahnya yang dibumbomjer episode 2 cuy. Ada kemika di rumahnya? Oke, gak ada apa-apa sejauh ini. Wow, mother father. Anjir, episode 28. Beru-beru aneh, Renge pulang kampung. Dan Minato balik ke Akademi. Apakah aku pantas kembali ke sini? Kalau ada situ yang bermasalah, hanya Senpai yang dapat menanganinya. Loh bentar, ini kan balik ke Akademi. Terus Atropo sama Lakhesis. Eh, Atropo sama Kloto kemana? Oh iya, gue baru sadar. Yang lainnya itu akhirnya baru pertama kali lagi ke sini. Dan itu semua kartu-kartu peninggalan Geryon. Kita sudah menangkap 78 dari 101. Oh, Sabimaru lagi memperbaiki si Aisat. Pesan dari Kolasi Akademi. Saya tidak menyangka bahwa Geryon sang pahlawan adalah akar kejahatan. Beraninya mereka menutup mata terhadap perbuatan Geryon. Beda cerita jika mereka yang berubah pikiran. Maksudnya tuh organisasinya ya? Atau siapa? Si Spanner habis dikasih tau sama Minata langsung pergi. Ada makhluk aneh di sini. Telepon dari Renge ya. Waduh! Siap? What the hell? Itu Juggler-Juggler! Aku adalah pengusir hantu. Lah! Kajiki! Hoshino Sensei. Waduh! Di rumah nenekku ini ada hantu. Hantunya telah menjelat wajahku. Apa lagi? Malah! Pengen ngejar! Si Rinne kan emang gak takut sama hal hantu ya? Malah kelihatan excited banget anjir bukannya. Oh ini! Lah! Langsung itu berubah! Hitodama tadi sama siapa? Bero-bero-bero! Anjir! Hantunya itu keren loh! Traknya lah kacula. Oke! Ketangkep si bero-bero-beronya. Anjir! Langsung dihenshin! Ini neneknya malah dateng tiba-tiba. Oh my... What the... Oh! Kemi! Anjir! Wah! Langsung kabur! Gila! Tadi ada berapa Kemi? Oh! Mars! Waduh! Kekuatanku telah sempurna. Lima elemen. Ini apalagi preman nyasar. Waduh! Jangan-jangan dua orang ini yang bakal dimasukin sama si Kemi. Nah kan... Kemi-nya dua, orangnya dua. Manusia itu memang buruk. Ya ampun langsung terkenal ini. Hoshino Sensei. Pada rumah yang disembah di desa ini kan? Aku sebagai itusa dewa akan melindungi desa. Oh itu Okut Kemi level 1, Kareri sama Berosol. Di dalam kalung itu ada Kemi kategori kosmik. Terjadi sebulan yang lalu. What the hell? Buset! Itulah aku menemukan 4 bola cahaya di sana. Sejak saat itu aku memperoleh kekuatan spiritual. Nah! Buset! Depan pintu co! Woyuuu! Perfect Star Wave! Wah! Waduh! Langsung jadi crosshopper! Coy! Buset! Oh! Ada enzinsin-nya! Whatchacho! 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 Faya! Lagunya! Oke! Atropos! Apa yang mau lu lakuin? X-ray! Oh! Jadi yang keluar kayak pisau gitu gak sih? Eh! Enggak deh! Aparibu Syedo! One! Hah? Anjay Odoripa sama Ressler Wah, gelo Oke, itu keren banget Breakdance Kick Itu kece sih Langsung didapetin Ah, kabur lagi langsung Atropos Ada wacana untuk menutup desa ini Dan mengubahnya menjadi TPA limbah Mereka ini adalah pemilik tanah Desa ini telah kehilangan semangatnya Bintu neraka telah terbuka Dan asap panas berhembus ke dunia ini What the hell? Wah, melihat apa nih? Hah? Ini belum berakhir Dan ya, itu dia reaction untuk episode 28 Dari Kamen Rider Gacar Seriusan, episode ini menurut gue fun banget Plotnya itu bisa dibilang kayak Nggak terlalu kuat Dan malahan kayaknya episode ini itu Cuman baru prologue-nya doang Soalnya gue kira ya Ini tuh episode cuman episode Stand Alone doang gitu loh Eh, nyatanya pas di bagian ending Masih ada hal yang ngegantung Apalagi kita juga diliatin Kalau Atropos 2 ada di sekitaran situ Iya, jadi pastinya bakalan ada Sesuatu yang lebih besar lah Terjadi di desa neneknya Renge ini Sumpah episode ini Gue cukup banyak ketawanya sih Karena emang beneran Sefun itu loh nontonnya Terus apalagi yang mau dibahas ya Karena menurut gue ini episode Cuman benar-benar prologue doang Mungkin di episode kedepannya Kita bakal diliatin lagi Kemampuan dari Cosmic Kemi Yang ada di kalungnya si Hosino Sensei Oh iya, mungkin shout out untuk Hisatsunya yang di episode ini Itu keren banget ya Gabungan dari Otoripas sama Ressler G Seriusan, itu kece badai Kalau buat gue Oke, jadi kayaknya cukup begitu aja Untuk video kali ini Terima kasih banyak buat yang udah menonton Dan sampai berjumpa di video-video berikutnya Bye-bye Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax